Intro Salam Literasi Literasi menghaluskan perasaan, memperluas pengetahuan dan memperdalam makna kehidupan Sudah baca buku hari ini? Saya tahu pasti kalian masih malas membaca buku? Ya, pasti tentu Semari rebahan, mari kita mendengarkan rekomendasi beberapa buku yang memuat sejarah paling kontroversi di dunia Langsung simak penjelasannya Beberapa buku tentunya memuat banyak tanggapan bagi siapapun yang membaca Begitu kritik negatif maupun juga positif Tidak sedikit pula buku yang hadir justru menimbulkan sebuah kontroversi di tengah masyarakat dunia Penuh kontroversi membuat beberapa buku ini menuai banyak kritikan, kecaman, hingga adanya larangan peredaran Berikut ini daftar buku yang dianggap paling kontroversial di dunia Yang pertama, Animal Farm karya George Orwell Animal Farm terlebih terpertama kali pada 17 Agustus 1945 di Inggris Buku ini merupakan novel-alegori sekaligus fabel karya penulis George Orwell Karya fiksi ini menceritakan sekelompok binatang-binatang di ladang yang memberontak terhadap peternak manusianya Berharap untuk menciptakan keadaan sosial di mana hewan bisa setara, bebas, dan juga bahagia Cerita fabel ini menyindir cita-cita sosialis Uni Soviet dan bagaimana korupsi sistem pemerintahan pada sebuah peternakan binatang Akibat kontroversi pembahasannya, buku ini dilarang di Uni Soviet era Stalin Juga di Korea Utara dan Kuba untuk alasan yang sama karena negara-negara tersebut mempraktekkan paham komunisme Di negara lain, di Uni Emirat Arab melarangnya karena tokoh utamanya babi dan dianggap pertentangan dengan ide-ide Islam Rekomendasi kedua yakni The Da Vinci Code de Karya Dan Brown The Da Vinci Code de Karya Dan Brown merupakan novel populer karya Dan Brown dan telah menghasilkan kritik dan kontroversi setelah publikasinya pada tahun 2003 Banyak dari kritikus berpusat pada spekulasi-spekulasi dalam buku tersebut Serta mengklaim berbagai representasi keliru terkait aspek-aspek inti kekristenan dan sejarah gereja katolik Roma Ada juga kritik tambahan dialamatkan pada berbagai deskripsi yang kurang akurat Berkenaan dengan geografi, arsitektur, sejarah, dan seni rupa Eropa Rekomendasi ketiga yakni American Psycho Karya Brit Aston Ellis Sebuah novel yang diterbitkan pada tahun 1991 dengan fokus utama pada UBIS yang memiliki sifat lelucon di Amerika Tokoh utama yang ada dalam novel ini yakni Patrick Batchman Merupakan seorang yuppie gila dan seorang pembunuh berantai Ketika dirilis novel ini dikecam keras oleh masyarakat sebab dianggap menceritakan kekerasan grafis yang ekstrim serta penyiksaan seksual Hingga akhirnya sang penulis novel ini, Brit Aston Ellis, menerima serat-serat kebencian juga berbagai bentuk ancaman kematian Buku ini dilarang untuk orang yang belum memiliki usia di atas 18 tahun Rekomendasi selanjutnya yakni The Satan Age vs. Karya Salman Rushdie Buku yang diterbitkan pada tahun 80-an ini merupakan salah satu buku yang paling kontroversial Pasalnya, buku ini mengemparkan kaum muslim di dunia Di novelnya yang keempat disebut bahwa Rusdi, penulis buku ini sangat menghujat agama tertentu Contohnya, menyebut Muhammad sebagai Mahon Ada beberapa negara seperti Venezuela, Jepang, dan Amerika melarang adanya peredaran buku tersebut Di Venezuela akan dicatuhkan hukuman 15 bulan penjara bagi siapapun yang membaca buku ini Sementara di Jepang, seorang penerjemah yang terlibat dalam buku ini ditikam sampai tidak bernyawa lagi Sedangkan di Amerika, buku-buku ini diambil dari rak-rak yang ada di tokur buku Terima kasih telah menonton!